Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel nama kuriza serta aktifkan loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita Halo teman-teman, ketemu lagi di channel nama kuriza Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang 7 game cacing dan ular terbaik yang lagi viral di tahun baru 2020 Hmm, teman-teman, siapa disini yang kangen dengan game snack? Salah satu game dari HP Nokia jadul Sepertinya bukan cuma saya ya yang kangen dengan game ini Game yang kerjanya cuma kasih makan ular hingga besar doang Pasti kalian juga kangen Sampai-sampai di akhir tahun ini viral loh di internet seluruh dunia Perbedaannya, game snack di Nokia jadul dengan game snack sekarang atau game cacing sekarang adalah Game snack dahulu itu hanya bisa digunakan satu player saja ya teman-teman Sedangkan game cacing atau ular sekarang memiliki fitur multiplayer Sehingga kalian bisa main dengan teman-teman kalian secara online Pasti kalian juga penasaran kan apa saja daftar gamenya Karena itu, langsung saja kita masuk ke yang pertama Pertama adalah slither.io Slither.io sudah di download hingga 100 juta ke atas loh teman-teman Bayangkan coba teman-teman, game cacing doang loh bisa di download hingga sebanyak itu Trend game cacing viral di beberapa tahun terakhir Bisa dibilang dimulai dari slither.io ini yang dibuat oleh Steve Hoss tahun 2016 Steve Hoss mengambil inspirasi game viral lainnya dari agar.io dan menggabungkannya dengan game klasik snack Meskipun lebih duluan launching dan simpel dibandingkan dengan game snack lainnya Slither.io ini telah menjadi salah satu game cacing terbaik di pasaran Untuk spek minimal Androidnya adalah Android 2,3 ke atas dengan ukuran 17 MB Dan game ini bisa kalian download secara gratis ya teman-teman Kedua adalah snack.io Game yang telah didownload hingga 10 juta ke atas ini memiliki rating 4,3 per 5 di Google Play Store Dan kamu bisa mendownloadnya secara gratis ya teman-teman Mengikuti jejak game mobile kebanyakan Game cacing makan buah snack ini memiliki event untuk pemain yang hanya bisa diakses di periode terbatas Game ini juga menarik karena tetap bisa dibayangkan secara offline ya Dimana kamu bisa berhadapan dengan bot yang masih bisa memberikan tantangan yang keren menurut saya Sayangnya game snack.io tidak bisa diakses melalui browser seperti game sebelumnya ya teman-teman Akan tetapi game ini minim lag yang membuatnya menjadi salah satu game terbaik di tahun baru 2020 Untuk spek HP minimalnya adalah Android 4,1 ke atas dengan ukuran download awal adalah 32 MB Ketiga adalah jonacacing.io atau wormjohn.io Game ini telah didownload hingga 10 juta lebih juga ya dengan ratingnya 4,4 per 5 Kalian bisa download game ini secara gratis di Google Play Store ataupun di iOS Wormjohn ini adalah salah satu game cacing yang lagi viral terutama di kalangan anak-anak Tipe game cacing seperti ini biasanya memiliki gameplay yang simple dan minim kekerasan Mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa game cacing yang mirip ular ini populer di kalangan anak-anak Wormjohn.io ini menggunakan desain cacing dan makanan yang sangat imut Sehingga membuatnya menjadi game cacing terbaik untuk anak-anak Untuk spek HP minimalnya adalah OS Android 5,1 ke atas Ukurannya adalah 39 MB untuk download pertama Gimana menurut kalian? Keren gak? Kempat adalah sling.io Game sling.io ini telah didownload hingga 10 juta ke atas juga teman-teman Dengan game drag adventure ratingnya 3,8 per 5 di Google Play Store Dan kamu bisa download game ini secara gratis loh teman-teman Buat kalian yang gak terlalu tertarik dengan fitur-fitur tambahan yang ada di game cacing sebelumnya Sling.io ini bisa jadi pilihan yang terbaik teman-teman Seperti slitter.io, game cacing sling.io ini Memiliki gameplay yang minimalis dan hanya berfokus di kompetisi antara pemain layaknya game esport Terlebih lagi, sling.io memiliki kecepatan bermain yang lebih cepat dibandingkan dengan slitter.io yang membuatnya menjadi salah satu game cacing terbaik Untuk spek HP minimal, yang dapat memainkan game sling.io ini adalah Android 4 dan ukurannya adalah 10 MB Kelima adalah warmax.io Warmax.io telah didownload hingga 10 juta ke atas juga dengan rating 4 per 5 Di sini cacing yang kamu kendalikan dilengkapi dengan skill tertentu layaknya hero di mobile legend teman-teman Dengan skill tersebut bisa membantu kamu mengalahkan cacing pemain lainnya Selain itu, area permainannya juga dipenuhi oleh booster yang dapat meningkatkan kemampuan cacing kalian sementara waktu Semua fitur ini membuat warmax.io menjadi agak lebih kompleks sih Akan tetapi, hal ini membuat game warmax.io ini menjadi game cacing yang unik menurut saya Untuk spek HP minimal yang bisa memainkan warmax.io ini adalah Android 4,1 ke atas, ukurannya 28 MB Dan kamu bisa download game ini secara gratis di Playstore Keenam adalah warm.is Game warm.is ini telah didownload hingga 1 juta ke atas juga dengan game reaction Ratingnya 4,6 per 5 di Google Playstore Sebagai salah satu game cacing terbaik yang lagi hits, game cacing warm.is ini memiliki beberapa inovasi yang baru teman-teman Warm.is memiliki tambahan elemen dari game RPG Dimana kamu bisa memakai perlengkapan tambahan yang dapat meningkatkan kecepatan gerakan cacing kamu Selain itu, game ini juga memiliki sistem level dan kamu bisa membuat clan bersama teman-teman Untuk spek HP minimalnya adalah Android 5,1 ke atas dan ukurannya adalah 48 MB Ketujuh adalah snackcandy.io atau game permen ular Game ini telah didownload sebanyak 5 juta kali ke atas ya teman-teman Dengan ratingnya 3,6 per 5 Meskipun ada embel-embel snack di game cacing online snackcandy ini Kamu sebenarnya gak harus bermain sebagai cacing atau ular Disini, pemain diberikan pilihan bermacam-macam skin menarik seperti skin Mobile Legends Untuk membuat penampilan ularmu semakin menarik Fitur kustomisasi yang lengkap ini membuat snackcandy.io menjadi salah satu game cacing terbaik Buat kalian yang suka berekspresi Dan untuk spek HP minimalnya adalah Android 4,1 ke atas ya teman-teman Dengan ukuran download awal adalah 49 MB Nah teman-teman, itu dia daftar 7 game cacing terbaik Yang lagi viral di tahun baru 2020 Semoga beramat maat bagi kalian semuanya ya Yang suka dengan game cacing Jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar Rizanofan pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye